Pemirsa jasad bayi laki-laki yang diduga baru dilahirkan ditemukan warga di saluran air pemukiman jemur ngawinan 1 Surabaya pada Rabu siang. Pada jasad bayi masih terdapat tali pusar dan kasus ini pun tengah dalam penyelidikan polsek setempat. Warga di jemur sari ngawinan Gang 1 Surabaya dikagetkan dengan penemuan sesosok jasad bayi berjenis kelamin laki-laki yang dibuang di saluran air pemukiman. Jasad bayi pertama kali ditemukan warga Ari Wahyudi usai ia mandi dan membuka jendela kamar yang berdekatan dengan saluran air belakang rumah. Ari kaget karena menemukan jasad bayi yang awalnya diduga boneka di dasar saluran selebar 2 meter dengan kedalaman kurang lebih 1 meter tersebut. Saat ditemukan kondisi bayi dalam posisi telentang tanpa pakaian dan masih terdapat tali pusar. Kirain boneka, ternyata bayi. Terus tadi maksudnya manggil balija apa tadi? Manggil tetangga. Tetangga. Iya. Ada orang mencurigakan gak mas sebelumnya? Sebelumnya gak ada. Gak ada. Orang hamil di sini gak tahu. Gak tahu gak tahu gak tahu ya. Bahwa ada penemuan bayi di sungai Kalisina ya. Itu lepas di belakang rumah saya. Kondisinya pucat, masih ada tali pusarnya. Tidak ada pembungkus sama sekali. Kalau menurut perkiraan saya itu mungkin semalam. Usai dievakuasi dari saluran dan dilakukan identifikasi jasad bayi langsung dibawa ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Polisi masih memburu pelaku pembuang bayi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ainews melaporkan.